Intro Mengetahui keberadaan spesialis pelaku Bekal Sadis, tim khusus anti bandit TKP 308 Pores Lampung Tengah gerbek rumah pelaku di Tanjung Ratu Wai Pengebuan Lampung Tengah. Saat petugas datang, pelaku bersembunyi di dalam kamar. Mati keberadaan spesialis pelaku di Tanjung Ratu Wai Pengebuan Lampung Tengah Tidak, 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 Tidak. Dalam penggerbekan tersebut, petugas sempat dihalang-halangi keluarga dan orang tua dari pelaku saat hendak membawa pelaku ke MAPORES Lampung Tengah. Tim Sultan Pores Tebo Jambi mengintai pergerakan pelaku pengeroyokan dan perampasan HP yang kabur menggunakan sepeda motor. Pada petugas, pelaku RS mengakui semua perbuatannya. RS melakukan pengeroyokan dan perampasan lantaran tersinggung terhadap korban. Saat ini pelaku bersama barang bukti diamankan di Pores Tebo guna penyelidikan lebih lanjut. sementara HP korban dibawa kawanan lainnya dan telah dijual. Akibat perbuatannya pelaku terancam pasar 365 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Banyak ini, Pertiaan. Banyak ini. Usai menemukan barang bukti 1,2 gram sabu dari rumah tersangka Galang, petugas mengelandangnya ke Pores Tabarela. Dari Galang inilah, petugas dapat menguat keterlibatan tersangka lainnya, yakni seorang bandar besar warga Tanjung Pinang bernama Rizki. Dari tangan Rizki, polisi menemukan dua bungkus sabu dalam kemasan plastik teh Cina seberat 2 kilogram. Diketahui, kedua pelaku sudah lama menjadi target operasi pihak kepolisian, karena keduanya masuk dalam daftar bandar jaringan Malaysia, Batam, Tanjung Pinang. Kedua tersangka dijerat pasal 114, Junto 112, Junto 132 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Beginilah rekaman video amatir dari sopir truk yang merekam aksi dua orang preman yang nekat melakukan pemerasan di kawasan jalan lintas sumut Aceh yang viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi 2 menit tersebut, terlihat sopir dan kolektur merontak meminta tolong setelah dicoba diberhentikan oleh dua orang pengendara sepeda motor yang mencoba memecahkan kaca jendela mobil sambil meminta uang kepada sang sopir. video yang viral di media sosial dan sosial tersebut kemudian ditindaklanjuti jajaran satuan saat restrim Poles Langkat dan pihak Polsek Gebang. Polisi pun berhasil mengamankan dua orang pria berinisial YFIM 18 tahun dan JSS 18 tahun warga kecematan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Setelah keduanya ditangkap, polisi melakukan pengembangan dan polisi mengamankan barang bukti diantaranya dua unit sepeda motor yang digunakan saat melakukan aksi pemalakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!